Alhamdulillah Salah satu dari rukun Islam yang 5 Tentu karena dia Adalah salah satu rukun Islam Yang 5 tentu dia adalah amal yang Istimewa, amal yang sangat Utama, dan diantara Hal yang menunjukkan istimewanya Dan pentingnya Ibadah haji Demikian juga ibadah umroh Adalah satu hadis Yang telah saya catatkan Di papan tulis Itulah sebuah hadis Nabi SAW Yang diatakan Imam Ahmad Dan At-Tirmidhi Dan dia adalah hadis yang derajatnya Hasan Nabi SAW Mengatakan Tabi'u bainal haji Wal umrohati Sambunglah haji dengan haji Berikutnya Dan umroh dengan umroh berikutnya Fa'innahuma Yanfiyanil fakra Wadzunuba Karena dua amalan tersebut Yaitu haji dan umroh Itu bisa menghilangkan kefakiran Kemiskinan Wadzunuba dan dosa Kemayan filkiru Khobasal hadidi Wadzahabi Wadzahabi Wadzidati Sebagaimana kir Sebagaimana alat Pandai besi Itu bisa menghilangkan Karat yang ada pada besi Karat yang ada pada emas Dan karat yang ada pada pera Wa leysa lil hajatil Mabrurati Dan tidak ada Bagi haji yang mabrur Tawabun ganjaran Ilal jannah Kecuali surga Kau muslimin yang berbahagia Rahimani wa rahimakumullah Dalam hadis ini Nabi SAW Menyampaikan dua poin Poin yang pertama Berbicara berkenaan dengan Keutamaan haji dan umroh Atau lebih tepatnya Keutamaan Menyambung haji dengan haji berikutnya Dan umroh dengan umroh berikutnya Sedangkan yang kedua Tentang masalah pahala Haji yang mabrur Maka di poin yang pertama Nabi SAW Mengemarkan umatnya Mendorong umatnya Mendorong kita semua Terutama yang diberi Kemampuan, kelebihan, kesehatan Dan harta Untuk Pulak balik Pergi haji Dan pulak balik Pergi umroh Tahun kemarin telah umroh Maka tahun ini Umroh kembali Besok umroh kembali Dan bagi orang yang Kemampuan Kemampuan Maka telah berhaji Kemudian Dan daftar lagi Untuk haji berikutnya Terutama yang bisa demikian Di tempat kita adalah Haji plus Maka Maka Haji kemudian Disambung dengan haji berikutnya Kemudian Disambung dengan haji berikutnya Menyambung ibadah haji Dengan haji berikutnya Umroh dengan umroh berikutnya Maka orang yang demikian Kata Nabi SAW Bahasanya Dua ibadah ini Haji yang bersambung Dengan haji berikutnya Umroh yang bersambung Dengan umroh berikutnya Itu memiliki faedah Menghapus dosa Dan menghapus Kemiskinan Maka menghapus dosa Yang terjadi diantara Keduanya Dan menghapus Kemiskinan Berkebalikan dengan Apa yang ada dalam Pikiran banyak orang Di pikiran banyak orang Karena Was-was setan Maka setan Memberikan was-was Bahasanya umroh itu Perlu biaya yang mahal Haji perlu biaya yang mahal Maka bolak-balik umroh Itu akan Menghabiskan uang Bolak-balik berhaji Itu akan Menguras harta Maka Nabi SAW Bahkan Menyatakan Sebaliknya Umroh yang disambung Dengan umroh berikutnya Itu akan Menghapus Kemiskinan Disamping Menghapus dosa Haji yang disambung Dengan haji berikutnya Adalah Menghapus dosa Demikian juga Menghapus Kemiskinan Maka umroh itu Tidak akan Menyebabkan Orang jatuh Bangkut dan Miskin Orang yang Semangat untuk Pergi haji Dan berulang kali Pergi haji Tidak akan Menyebabkan Orang tupailit Dan jadi Miskin Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberkai Rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberkai Hartanya Sehingga Karena hartanya Adalah harta yang berkah Harta yang barokah Maka harta tersebut Menjadi harta yang Betul-betul Bermanfaat Untuk dirinya Dan keluarganya Serta lingkungannya Dan masyarakat Sekitarnya Dan kemampuan Ibadah haji Dan umroh Untuk menghapus Dosa Adalah kemampuan Yang luar biasa Nabi perbuat Nabi sampaikan Satu penggambaran Ada kir Yaitu alat Pandai besi Untuk Untuk Menempa besi Sehingga Menjadi Menjadi Golok Dan yang lainnya Maka Alat ini Punya kemampuan Luar biasa Untuk menghilangkan Karat Besi yang berkarat Itu ditempat Dengan sedemikian rupa Dengan bantuan Alat ini Maka karatnya Hilang Bahkan dia menjadi Senjata tajam Yang manfaat Pisok Golok Atau Semacam itu Karatnya Bersih Demikian juga Di masa silam Cara untuk Membersihkan Karat yang ada Pada emas Dan perak Adalah dengan Menggunakan Alat Semacam ini Maka Dijamin bersih Maka demikian Pula Kemampuan Haji dan umroh Untuk Menghilangkan Kemiskinan Itu punya Daya Yang sangat Luar biasa Sebagaimana Kemampuan Kir Untuk Menghilangkan Karat Besi Karat Emas Dan Karat Pea Satu Motivasi Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Yang luar biasa Agar orang Bersemangat Untuk Berulang kali Pergi umroh Dan berulang kali Pergi haji Bagi siapa saja Yang memiliki Kemampuan fisik Kemampuan finansial Dan itu Satu hal yang Memungkinkan Untuk Dilakukan Oleh karena itu Kita jumpai Para ulama terdahulu Di biografi mereka Maka akan disebutkan Bila ini Berumroh Bila ini berumroh Sekian kali Pergi haji Sekian kali Maka di antara Hal yang Dibanggakan Satu hal yang menjadi Kebanggaan Sehingga ditulis di Biografi para ulama Adalah Berapa kali mereka Pergi haji Dan berapa kali mereka Pergi umroh Karena ini Satu hal yang Ibadah membutuhkan Kemampuan fisik Yang bagus Dan kemampuan Finansial Maka Tercatalah Berapa kali Dan berapa jumlah Mereka pergi haji Dan umroh Kemudian Nabi Di poin yang kedua Nabi SAW Menyampaikan Tidak ada bagi haji Mabrur Balasan kecuali surga Maka Bedakan antara Haji Mabrur Yang balasannya Surga Dengan dalam Bahasa Bahasa Jawa Disebut Haji Mabur Haji yang terbang Naik pesawat Yang tidak dapat Balasan apa-apa Kalau jika seorang itu Hajinya Haji Mabrur Maka balasannya adalah Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Namun orang yang Hajinya sekedar Haji Mabur Yang sekedar Terbang Naik pesawat Namun tidak Mendapatkan Tidak Mendapatkan Perubahan Yang lebih baik Dari ibadahnya Maka tentu Tidak dapat Apa-apa Maka Haji Mabrur Nabi sampaikan Tidak ada balasannya Kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mabur Diambil dari kata-kata Birun Yang artinya Kebaikan yang besar Maka secara Bahasa Haji Mabur Artinya Haji yang isinya Adalah kebaikan yang besar Dan haji itu Adalah haji Yang berisi kebaikan Yang besar Manakala ditunaikan Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mengikuti Apa yang dituntunkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam Dan berbagai hal Yang merusak Kualitas ibadah haji Itu ditinggalkan Dan dijauhi Sehingga hasilnya Setelah pulang haji Jauh lebih baik Kualitas agamanya Daripada Sebelum Berangkat haji Lebih bersemangat Kepada akhirat Tidak lagi menjadi Pemburu dunia Lebih semangat Untuk taat Dan Lebih semangat Untuk meninggalkan Maksiat Yang jauh berbeda Dengan keadaannya Sebelum Berangkat menunaikan Ibadah haji Itulah haji yang Mabrur Dan untuknya Balasan berupa Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita doakan Kau muslimin Yang pergi haji Pada tahun ini Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Bagi mereka Dalam Melaksanakan Ibadah hajinya Demikian juga Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan Haji-haji mereka Adalah haji yang mabrur Haji yang membawa perubahan Menuju yang lebih baik Untuk terwujudnya Negeri kita Indonesia ini Ke negeri Yang lebih baik Demikian Apa yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat untuk diri kami Pribadi dan Jemaah sekalian Jemaah sekalian Terima kasih.